Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT bertemu kembali dengan saya Ustadz Muhammad Serbini Syotam dengan materi tazwit kali ini kita masih di pelajaran kedua di episode yang ke-6 tentang al-akam Umi Masa Kina hukum yang berbaris sukun atau mikmati yang bertemu dengan kurung hijaian minggu lalu kita sudah masuk kepada ikhfah Syafawi untuk kesempatan ini episode yang ke-6 ini kita belajar tentang ikhfah Syafawi mari sama-sama kita dengarkan anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah SWT pada kali ini kita masuk tentang hukum yang berbaris sukun yang kedua yaitu ikhfah Syafawi pengertiannya adalah mengucapkan mim yang berbaris sukun atau mati dengan sifat antara izhar dan idekom atau dibaca sama-sama bilgunnati disertai dengan dengung dibaca selama dua harokat dua ada mutasdib dan tidak mertasdib dan diberikan sedikit romba diantara dua bibir sekali lagi ikhfah Syafawi yaitu kandutkoh bilmimi as-sakinah mengucapkan mim yang berbaris sukun atau mati asifati bainal izhar walidhom dengan sifat antara izhar dan idekom atau dibaca samar-samar bilgunnati disertai dengan dengung dibaca selama dua harokat dua ada mutasdib dan tidak bertasdib dan diberikan sedikit romba diantara dua bibir Hai uruk ikhfah Syafawi ada satu yaitu bah Hai contoh bacaan ikhfah Syafawi pada kesempatan kali ini Ustaz hanya bisa memberikan dua contoh contoh yang pertama yaitu kita ambil dari Quran surah yang ke-43 surah ad-jukruf ayat 71 pada Quran surah 43 ad-jukruf ayat 71 ini disini sudah kita tulis kalimatnya yutofu alaihim bishihafim min dahabim wa akwab sekali lagi yutofu alaihim bishihafim min dahabim wa akwab pada kalimat ini dalam Quran surah Al-jukruf ayat 71 ini terdapat huruf mim as-raqina mim yang berbaris syukur bertemu dengan huruf Ba huruf Ba ini adalah huruf ikhfah Syafawi bagaimana cara membaca ikhfah Syafawi ini yaitu membacakan atau mengucapkan mim as-raqina yang berbaris syukur ini asifati bainal izhar wa idkham dengan sifatnya diberikan sesuatu antara izhar jelas dan ilkhom masuk atau dibaca samar-samar ilgun nanti kemudian disertai dengan dengung dibaca selama dua karokat wa'adamu tasdid dan tidak bertasdid kemudian diberikan sedikit rongga diantara dua bibir mari sama-sama kita praktekkan yutofu alaihim bishihafim min dahabim wa akwab sekali lagi yutofu alaihim bishihafim min dahabim wa akwab anda sekalian sahabat Qur'an yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian contoh yang kedua itu kita ambil dari Qur'an surah yang ke-45 surah al-jasiyah ayat 24 pada Qur'an surah 45 al-jasiyah ayat 24 ini ada kalimat yang sudah kita tulis wama lahum bida lika min ilmi sekali lagi wama lahum bida lika min ilmi pada kalimat ini terdapat huruf mim yang berbaris syukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba dimana huruf ba ini adalah ikhfa safawi sekali lagi huruf mim yang berbaris syukun bertemu dengan huruf ba dimana huruf ba ini adalah huruf ikhfa safawi bagaimana cara membaca ikhfa safawi ini yaitu mengucapkan atau membacakan mim as-sakinah mim yang berbaris syukun ini as-sifat dikainan izhar wal-ilham dengan membacanya sifatnya antara izhar dan ilham atau dibaca sama-sama bilgun nanti disertai dengan denung dibaca selama dua harokat wadamu tasjid dan tidak bertasjid kemudian diberikan sedikit rongga diantara dua bibir mari sama-sama kita kelapaikan wama lahum bida lika min ilm sekali lagi wama lahum bida lika min ilm dan anda sekalian sahabat quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah tadi penjelasan istat untuk materi ikhfa safawi ini mudah-mudahan dengan materi yang sudah diberikan selama ini dari izhar hidakom bi gunnah ataupun bila gunnah ikhfa kemudian ikhla kemudian masuk kita yang materi yang pelajaran kedua episode kelima dan episode ke enam ini yaitu tentang hidakom utamat silain atau hidakom mimi kemudian ikhfa safawi mudah-mudahan dengan materi yang sudah diberikan kepada kita insyaallah kita semua bisa membaca Al-quran dengan atau sesuai dengan ilmu tadwid yang sudah diberikan sehingga bacaan kita berubah menjadi lebih baik ananda sekalian sahabat quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan kita tonton materi tentang ikhfa safawi disini ustad ingin mengajak ananda sekalian seluruhnya untuk mempraktekkan hukum tadwid yang sudah diberikan selama ini mulai dari hukum mun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf hijaya dari izhar hidakom baik bi gunnah ataupun bila gunnah kemudian ikhfa kemudian ikhlaf dan kemudian ikhfa safawi yang baru ini kemudian yang baru hidakom utamat silain mudah-mudahan dengan kita mengamalkan menurut hukum tadwid maka bacaan kita akan menjadi lebih baik lagi sampai bertemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih